Jadi setelah sekian lama kita gak nge-review mobil di GTA Online Akhirnya sekarang ada kesempatan untuk review-review lagi Karena ada satu hal spesial yang menurut gue perlu kalian tahu tentang mobil yang akan kita review hari ini Yaitu Karin Calico GTF Dan di video kali ini kita ditemenin si David dari Kentang Racer Dimana disini gue bakal fokus untuk nge-review tentang performanya Dan di videonya si David Dia bakal fokus ngebahas tentang kustomisasinya Calico GTF Jadi kalau kalian suka bagian modif-modifnya Mongga mampir ke channelnya Kentang Racer yang udah gue taruh di pojok kanan atas Jadi seperti yang mungkin kalian udah tahu Calico GTF ini merupakan salah satu mobil terbaik dari ke-10 mobil yang udah dirilis sama Rockstar pada DLC Los Santos Tuners Dan selain terbaik mobil ini juga memiliki satu keunikan tersendiri Yang sepertinya terlalu dibesar-besarin sama kebanyakan youtuber luar Karena menurut gue keunikannya ini sama sekali gak ada gunanya Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu Alangkah baiknya kalau sekarang kita mulai dengan testing untuk Karin Calico GTF Mobil ini basicnya adalah Toyota Celica dengan drivetrain AWD yang enak banget buat dipakai di jalanan aspal maupun di jalanan tanah alias rally Akhirnya ya disini kita coba untuk cari tahu seberapa enaknya sih mobil ini kalau dipakai di kedua jalan tadi Dan disini kita bakal pakai semua upgrade performa yang terbaik mulai dari mesin, rem, suspensi dan yang lain-lainnya Karena yang bakal kita tes disini adalah bannya Karena seperti yang kita tahu ada 3 jenis ban di GTA Online Pertama ada yang sport yang seperti ini Ada juga ban tuner yang juga masuk ke kategori muscle atau low rider Dan ada lagi ban off-road disini Nah untuk tes kali ini gue lakuin di sebuah race berjudul stock market crash Karena disini ada banyak tikungan 90 derajat Banyak jalan naik turun yang bergelombang pula Jadi kita bisa tahu performa mobilnya itu secara keseluruhan Selain itu untuk tes yang kedua gue bikin race event sendiri Dimana setengah tracknya itu berupa tanah dan setengah sisanya itu berupa aspal Dan masing-masing ban gue coba ambil best lapnya dari total 20 lap Dari 20 lap tadi gue bagi 4, masing-masing sesi 5 lap Biar ada jeda gitu buat istirahatin jari dan mata Jadi bisa dibilang hasil lapnya nanti itu bener-bener diambil dari kondisi maksimal Dengan driving style yang kurang lebihnya sama Jadi langsung aja untuk ban yang best lapnya paling pelan itu Dipegang sama ban tuner dengan best lap 57,7 detik Dan ini jujur aja sedikit bikin gue kaget Karena dari ketiga ban yang kita tes ini Yang paling enak gripnya itu justru ya ban tuner ini Tapi dia masih kalah sama ban sport dan ban off-road Yang sekarang bakal kalian lihat perbandingan best lap dari kedua ban ini Yang paling enak selamat menikmati selamat menikmati yang 57,7 detik tadi setelah itu tesnya gue lanjutin ke jalanan tanah yang udah gue bikin tadi dan hasilnya ban tuner dan ban sport itu base lapenya tipis banget yang tuner dapat 51,266 detik dan yang sport itu dapat 51,215 detik sedangkan ban yang offroad itu lagi-lagi dapat 0,4 detik lebih cepat daripada ban sport dimana base lapenya itu kena 50,854 detik selamat menikmati dari hasil tadi sepertinya udah jelas banget bahwa ban offroad itu adalah ban yang paling cocok untuk Karin Kaliko GTF meskipun selisih waktunya itu cuman 0,4 detik dan meskipun gara-gara ban sport ini mobilnya jadi keliatan sedikit aneh terus lain itu ban offroad ini juga punya satu kelebihan yang gak dimiliki oleh kedua ban tadi karena kalau kita ngelawatin semak-semak ini ya contohnya mobilnya itu gak terlalu kehilangan kendali beda banget sama kedua ban lainnya yang justru bikin mobilnya gampang oleng dan seperti yang udah gue bilang di awal tadi Kaliko GTF ini memiliki sebuah keunikan tersendiri yang sama youtuber-youtuber luar itu dilabeli sebagai sebuah glitch yang bisa memport cepat mobil bla 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 gitu lah gue sendiri gak tau ini bisa dibilang glitch atau enggak tapi setelah gue tes sendiri emang bener kalau ada perbedaan yang sangat terlihat jadi kalau kita pakai cara normal pakai settingan normal gitu kecepatan maksimalnya Kaliko ini cuma sampai 120 aja kalau kita lihat di speedometernya ini tapi setelah dipasangi ban low grip dan stangenya diturunin kecepatannya itu bisa sampai 140 lebih bahkan sampai speedometernya ini mentok malahan ya dari sini mungkin kalian mikir wah glitchnya keren nih gue pasti bakal bisa menang terus tapi ya jangan seneng dulu Ferguson karena glitchnya ini cuma menguntungkan di drag race atau di balapan yang mayoritas tracknya itu ada di jalan tol karena setelah gue coba sendiri di race stock market tadi base life-nya itu turun jadi 59,3 detik alias 2 detik lebih pelan daripada ban yang offroad dan ini pun gue gak pakai ban yang low grip cuma pakai yang stand slow worth aja jadi kalian bisa bayangin sendiri gripnya bakal kayak gimana kalau pakai ban yang low grip tadi tapi apalah itu secara keseluruhan Kaliko GTF ini termasuk sangat worth it untuk dibeli meskipun harganya itu lumayan mahal yaitu 1.955.000 kalau gak salah dan harga trade price-nya itu sebesar 1.5 jutaan gitu kalau kalian udah nyampe reputation point level 5 intinya Karin Kaliko ini handlingnya dapat banget speed dan akselerasinya juga dapat wheel spin hampir gak ada mungkin yang sedikit mengganggu itu cuma oversteer aja yang kadang muncul tiba-tiba dan juga sedikit mengganggu di brakingnya karena dia gak terlalu pakem jadi kita harus nyari braking point yang rada jauh dari tikungan tapi dari ke-10 mobil yang rilis pada DLC Tuners ini gak perlu diragukan lagi kalau Karin Kaliko ini masih merupakan yang terbaik dan sepertinya segitu aja yang bisa gue sampaikan dari sekian banyak tes yang gue lakuin untuk Karin Kaliko GTF kalau kalian ada review tambahan atau opini lain yang gak gue sebutin disini jangan malu-malu buat ditambahin di kolom komentar di bawah biar temen-temen yang lain juga tau gimana pendapat kalian tentang mobil ini dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir makasih juga buat David buat Davi dan Marky Jong yang udah bantu review ini juga gue deming pamit duluan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax